Pendekar macu keranjang, jilip 78. Sedangkan kelompok ketujuh yang merupakan kelompok induk, akan menyerbu langsung dari depan. Enam kelompok yang mengepung, tidak akan bergerak lebih dahulu agar musuh mengira bahwa kita hanya datang dari satu jurusan. Kalau mereka mengerahkan kekuatan mereka untuk menghadapi kelompok induk, barulah enam kelompok yang lain menyerbu dari jurusan masing-masing dan tidak memberi kesempatan kepada para pemberontak untuk lolos melarikan diri. Khusus untuk para pendekar yang gagah perkasa, ketika terjadi pertempuran, kami mengharap dengan hormat dan sangat agar Cui Ing-hiong, para pendekar sekalian, suka menghadapi para tokoh sesat yang membantu pasukan pemberontak. Pasukan pemberontak itu sendiri menjadi bagian pasukan kami untuk menghancurkannya, jadi harap Cui menghadapi saja para tokoh sesat yang lihai itu. Apakah sudah jelas? Kalau ada pertanyaan, harap diajukan sekarang. Malam ini juga kita bergerak, dan Kuan Ciyangkun harap nanti mengatur untuk membagi-bagi pasukan menjadi tujuh kelompok. Kelompok ketujuh sejumlah empat persepuluh bagian, sedangkan enam kelompok yang lain sejumlah sepersepuluh bagian, para pendekar mengangguk dan merasa bahwa keterangan itu sudah cukup jelas. Akan tetapi seorang perwira mengacungkan tangan untuk bertanya. Setelah Menteri Chang mengangguk, dia bertanya, suaranya lantang. Harap Paduka suka memberi petunjuk bagaimana kami harus bersikap terhadap para pemberontak itu. Apakah kami harus membunuh mereka semua tanpa ampun Menteri Chang mengangguk-angguk? Pertanyaan yang baik sekali dan tadi kami kurang teliti sehingga hal penting itu belum kami beritahukan. Harap Cui ingat benar bahwa biarpun mereka itu memberontak, namun mereka adalah sebangsa dan mereka itu, terutama para anak buah, hanya mentaati perintah atasan saja. Oleh karena itu, kalau ternyata kekuatan kita jauh lebih besar, kita tidak boleh membantai mereka secara kejam. Hindarkan pembunuhan dan sedapat mungkin tawan saja mereka. Tentu saja hal ini tidak berlaku bagi kaum sesat yang memang patut untuk dibasmi. Nah, masih ada pertanyaan setelah tidak ada lagi yang bertanya, Komandan Kuan yang ditunjuk sebagai pimpinan untuk mengatur pembagian kelompok, segera melaksanakan tugasnya. Dia bukan saja membagi pasukan menjadi tujuh kelompok dengan masing-masing komandannya, akan tetapi juga membagi para pendekar dalam kelompok-kelompok itu untuk membantu kalau-kalau ada kelompok yang bertemu dengan tokoh sesat. Sukiat, Hui Lian dan Kui Hong, juga San Hock dan Ling Ling, ditugaskan untuk membantu dan memperkuat kelompok hidup, bersama beberapa orang tokoh dari Siauling Pai dan Butong Pai. Malam itu, berangkatlah ketujuh kelompok pasukan itu, mengambil jalan masing-masing. Yang enam kelompok melakukan perjalanan secara rahasia, menyusup-nyusup keluar masuk hutan, adapun kelompok hidup mengambil jalan besar dan memang kelompok ini dimaksudkan untuk melakukan penyerbuan secara berterang sehingga disambut oleh musuh dan membuat lalai dan lengah sehingga enam kelompok yang lain akan dapat menyusup dan mengurung sarang gerombolan pemberontak tanpa diketahui. Tetap seperti yang telah diperhitungkan Menteri Chang yang memimpin sendiri kelompok hidup dengan menunggang kuda dan diapit-apit pengawal pribadinya, tiga hari sebelum terang bulan, kelompok hidup telah berhadapan dengan sarang musuh yang berada di lembah yang C, di pegunungan Yunan. Kelompok hidup ini sengaja melakukan perjalanan lambat-lambatan karena hendak memberi waktu kepada enam kelompok lainnya agar mereka itu dapat lebih dahulu datang ke tempat tujuan dan melakukan pengepungan. Dan malam itu, Menteri Chang melihat luncuran panah api dari enam penjuru, sebagai tanda bahwa enam kelompok pasukan itu telah tiba di tempat masing-masing dan siap siaga sambil melakukan pengepungan. Melihat ini, menjelang pagi, Menteri Chang memberi isarat agar pasukan induk itu melakukan penyerbuan. Munculnya pasukan ini tentu saja sudah dapat diketahui oleh matemata pemberontak dan telah dilaporkan kepada Lem Hai Giam Lo dan Kulana yang telah berada di situ menjadi tamu kehormatan, juga diangkat menjadi panglima tertinggi yang memimpin siasat gerakan pemberontak itu. Hem, agaknya rencana kita telah bocor dan bukan tidak mungkin pemuda bernama Teng Hai itu, atau juga Nona Pek Teng yang menjadi muridmu itu yang berhianat. Lem Hai Giam Lo, kata Kulana mengerutkan alisnya. Lem Hai Giam Lo menjeleng kepalanya. Kurasa bukan mereka, akan tetapi aku lebih mengkhawatirkan orang yang mengaku bernama Han Lo Jin itulah yang menjadi matemata musuh. Habis, bagaimana baiknya sekarang, saudara Kulana bangsawan Birma itu tersenyum. Jangan khawatir, bahkan kebocoran ini dapat menguntungkan kita. Bukankah menurut perhitungan orang kita, jumlah pasukan itu hanya antara 700 sampai 800 orang saja? Sedangkan pasukan kita yang sudah berkumpul di sini tidak kurang dari 1.200 orang. Dan kita masih dibantu oleh orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi. Biarkan mereka datang menyerbu, kita pura-pura tidak tahu saja. Jalan terusan menuju ke lembah ini yang terapit oleh dinding bukit itu merupakan tempat jebakan yang amat baik. Biarkan pasukan mereka memasuki jalan itu, setelah semua masuk ke jalan itu, kita tutup dari depan dan belakang dan kita serang mereka. Kita pasang barisan pendam di mulut jalan terusan. Dengan demikian, kita akan dapat membasmi mereka semua. Bunuh mereka semua, jangan beri ampun kepada seorang pun di antara mereka. Kemenangan besar ini akan membakar semangat anak buah kita dan kita akan dapat merampas persenjataan mereka yang cukup banyak dan baik. Kulana lalu mengadakan perundingan dengan para pembantu, mengatur siasat untuk menjebak pasukan pemerintah yang dikabarkan datang ke arah sarang mereka itu. Sementara itu, Koan Ciyangkun yang memimpin pasukan induk, segera menghadap Menteri Canggul Ceng, memeritahu bahwa pihak lawan agaknya diam saja, seolah-olah tidak tahu akan usaha penyerbuan tentara kerajaan. Hamba khawatir kalau-kalau mereka mengatur perangkap, karena mereka itu bersikap diam saja seolah-olah tidak tahu akan kedatangan pasukan kita. Bagaimana baiknya sekarang, harap paduka suka memberi petunjuk. Di malam gelap itu, Menteri Canggul memeriksa peta buatan Hon Lojin, mengerutkan alisnya, kemudian dia menunjuk ke arah peta dan berkata, Lihat, untuk memasuki daerah sarang mereka, kita akan melalui sebuah jalan terusan yang sempit dan memanjang, di apit-apit dinding bukit di kanan-kiri. Kalau memang mereka itu memasang perangkap, agaknya tidak ada tempat yang lebih baik daripada jalan terusan ini. Mungkin mereka sudah memasang barisan pendam dan membiarkan kita memasuki jalan terusan itu, baru diserbu dari depan dan belakang sehingga kita tidak akan mendapatkan jalan keluar lagi. Hem, agaknya mereka sudah begitu yakin akan menang dan akan membasmi kita semua seperti kucing mempermainkan tikus yang terjebak dan tidak ada jalan keluar. Hal ini hanya membuktikan keberhasilan siasat kita, Koan Ciyangkun. Mereka itu pasti beranggapan bahwa pasukan kita hanya ini, hanya berjumlah kurang lebih 750 orang, dan agaknya matematik mereka juga tidak melihat para pendekar yang menyamar sebagai prajurit-prajurit biasa, maka mereka mengatur jebakan ini dan merasa yakin bahwa mereka akan berhasil menghancurkan kita. Biarkan mereka beranggapan begitu, dan kita tetap akan memasuki jalan terusan itu. Begitu mereka menyerbu, engkau cepat memberi isarat kepada enam kelompok kita dengan tanah api agar mereka serem tak menyerbu sarang dan menggemcat pasukan musuh yang mengira telah dapat menjebak dan mengepung kita, Koan Ciyangkun dan para pendekar mengangguk-angguk dan diam-diam mereka memuji ketenangan dan kematangan siasat Menteri Chang. Akan tetapi, maafkan Pintu, Tai Jin, kata Tiong Gichin Jin, tokoh besar Butong Pai yang ikut pula dalam kelompok itu. Bagaimana kalau perhitungan paduka itu keliru dan mereka mengatur jebakan yang lain lagi sifatnya Menteri Chang tidak marah dan hanya tersenyum sambil mengangguk-angguk. Memang sebaiknya kita selalu harus meragukan pendapat kita sendiri dan selalu waspadat terhadap musuh, Toti Yang. Akan tetapi, jebakan apapun yang mereka atur, kita sudah mengetahui keadaan dan kekuatan mereka. Bukankah Hon Lo Jin sudah menceritakan bahwa kekuatan mereka hanyalah sekitar 1200 orang? Dengan kekuatan seperti itu, perangkap apapun yang mereka pasang untuk kita, akan mampu kita hancurkan mengingat bahwa jumlah pasukan kita seluruhnya jauh lebih besar, ada 2000 orang lebih. Dan begitu mereka bergerak menyerang, kita memberi isarat kepada kelompok-kelompok lain sehingga tetap saja pihak musuh yang akan kita kepung, maaf, akan tetapi jumlah itu hanya menurut laporan Hon Lo Jin. Bagaimana kalau ternyata jumlah mereka jauh lebih besar Tiong Gichin Jin adalah seorang Tosu Butong Pai yang tidak pernah mengalami perang, maka setalu bersikap hati-hati dan khawatir. Bukan hanya menurut laporan Hon Lo Jin, akan tetapi juga Matsu Matsu kami sudah memberi laporan, jawab menteri itu. Dan laporan Hon Lo Jin itu tidak keliru tiba-tiba terdengar suara orang sehingga semua orang terkejut karena tiba-tiba saja di situ muncul seorang laki-laki asing. Usianya sekitar 42 tahun, tubuhnya sedang saja, akan tetapi pakaiannya menunjukkan bahwa dia seorang asing. Pakaiannya yang mewah seperti pakaian bangsawan dari kain sutra warna-warni, juga kepalanya mengenakan kain kepala yang berwarna indah seperti pelangi, dihiasi mainan berbentuk burung merak dari emas permata. Sikapnya anggun dan wajahnya yang tampan itu cukup berwibawa, seperti pembawaan seorang bangsawan tinggi. Akan tetapi, ketika beberapa orang prajurit Matsu Matsu yang pernah diselundupkan ke sarang para pemberontak melihat orang ini, mereka segera berloncatan dan menghunus senjata. Dia ini Kulana. Dia orang Birma yang memimpin pemberontakan itu di samping lem Hai Giamlo teriak seorang di antara mereka dan bersama teman-temannya, dia sudah siap untuk menyerang. Mendengar ini, para pendekar juga sudah berlompatan, mengepung orang itu dan siap untuk menangkapnya, sebagian lagi melindungi Menteri Chang, kalau-kalau akan diserang musuh. Akan tetapi, orang asing itu tersenyum dan sikapnya tetap tenang, bahkan dia lalu menjura dengan sikap hormat dan sopan kepada Menteri Chang. Apakah paduka Menteri Chang yang kabarnya amat bijaksana dan kini memimpin sendiri pasukan yang hendak membasmi pemberontak Menteri Chang adalah seorang yang waspada. Begitu orang ini muncul, dia sudah memandang dengan sinar metel, tajam penuh selidik. Dia hanya dapat menduga bahwa orang ini menderita kedukaan yang amat mendalam, sinar matanya demikian sayu dan biarpun pakaiannya indah, namun jelas bahwa dia tidak mempedulikan keadaan dirinya. Sepatunya yang dari kulit itu kotor penuh dibu dan pakaiannya juga kusut. Biarpun tadi ia tersenyum namun senyumnya menyedihkan, seperti hendak menutupi kedukaannya dengan sia-sia belaka. Benar, kami adalah Menteri Chang seperti yang kau katakan, orang asing. Dan siapakah engkau dan apa maksudmu muncul secara tiba-tiba di tengah-tengah pasukan kami saya datang dengan niat baik, tai jin. Hanya satu yang menjadi dasar perbuatan saya, yaitu menentang kejahatan, baik itu dilakukan oleh siapapun juga, dia bohong, tai jin pada jurid metu-metu itu berseru. Dia kulana, pemimpin pemerontak. Hamba sudah pernah melihatnya dengan metu kepala sendiri ketika dia datang berkunjung ke sarang pemerontak dan diterima dengan penuh kehormatan. Hati-hati, tai jin, harap perintahkan hamba sekalian untuk menangkap atau membunuhnya juga para pendekar kini sudah mengepung ketat dan siap menangkap, akan tetapi Menteri Chang berpendapat lain. Dia mengangkat tangan mencegah orang-orangnya turun tangan, lalu bertanya kepada orang itu dengan lembut. Benarkah apa yang dikatakan anggauta pasukan kami itu orang itu mengangguk dan kembali senyum sedihnya nampak. Memang tidak keliru bahwa kulana yang menjadi gara-gara sehingga terjadi pemerontakan. Dia menghasut dan bersekutu dengan para penjahat untuk memerontak. Saudaraku itu telah menjadi gila karena dendam, saudaramu. Jadi engkau ini saudara dari yang bernama kulana itu benar. Nama saya mulana dan saya adalah saudara kembar dari kulana yang dimaksudkan oleh prajurit itu. Akan tetapi, biarpun saudara kembar, kami berdua tidak bekerja sama, bahkan bertentangan dalam hal ini. Bahkan saya datang untuk membantu paduka, kalau paduka percaya kepada saya, biarpun para pendekar masih sangsi, namun Menteri Chang mengangguk, dan kembali dia memberi isarat kepada para pembantunya, kemudian mempersilahkan mulana untuk duduk. Duduklah di sana, saudara mulana dan ceritakan apa sebenarnya yang menjadi maksud kunjunganmu ini. Sebelum menjawab, mulana, orang itu, lebih dahulu menoleh ke kiri kanan, mengamati semua orang yang hadir di tempat itu. Dia kelihatan heran karena di antara wajah-wajah yang disoroti penerangan obor itu tidak nampak wajah dua orang yang amat dikenalnya, yaitu Hong Song dan Bilian, dua orang pendekar muda yang pernah menjadi tamunya, bahkan yang telah menyaksikan kematian istrinya tercinta, yaitu Yasmina. Seperti telah kita ketahui, Yasmina membunuh diri dengan menghisap racun yang disembunyikannya pada mulut tengkorak tukang kebun bekas kekasihnya. Saking sedih dan menyesalnya, mulana menjadi seperti gila dan akhirnya Hong Song dan Bilian meninggalkan laki-laki yang diracuni cemburu itu. Mulana lalu mengusir semua pelayannya, kemudian dia membakar istananya berikut jenazah istrinya. Seperti orang gila dia lalu pergi berkeliharan, kehilangan istri, bahkan kehilangan semua harta miliknya. Dan akhirnya dia pun teringat akan saudara kembarnya, kulana, maka dia pun segera mengunjungi saudara kembarnya untuk menumpahkan isi hatinya yang sedang tertekan dan amat menderita itu. Akan tetapi, kulana sedang berkunjung ke sarang pemberontak, maka mulana segera menyusulnya. Akan tetapi, sungguh dia menerima pukulan batin yang lebih parah lagi ketika tiba di sarang pemberontak itu karena dia dicurigai oleh saudara kembarnya sendiri sebagai orang yang pro-pemerintah dan hendak mengkhianati gerakan saudara kembarnya sendiri. Terjadi keributan dan nyaris mulana tewas dikeroyok kalau dia tidak cepat dapat meloloskan diri. Semakin besar jurang pemisah antara kedua orang saudara kembar ini dan mulana merasa sakit hati. Inilah yang mendorongnya menemui Menteri Chang yang sedang memimpin pasukan induk untuk menyerbu sarang pemberontak. Seperti telah saya katakan tadi, Tai Jin, saya sengaja menemui paduka untuk membantu paduka membasmi gerombolan jahat yang hendak memerontak itu. Saudara mulana, tadi engkau mengatakan sendiri bahwa laporan Hon Lo Jin tentang jumlah pasukan pemberontak yang hanya 1200 orang itu tidak keliru. Dengan jumlah pasukan sekecil itu, kami akan dapat menghancurkan mereka. Oleh karena itu, bantuan apalagi yang dapat kau berikan kepada kami Menteri Chang memancing. Akan tetapi, pasukan paduka akan terjebak, Menteri Chang tersenyum dan mengibaskan tangan kanannya. Ah, itu sudah kami perhitungkan. Perangkap yang dipasang di jalan terusan di apit dua dinding bukit itu, bukan? Tentu mereka akan menutup dua jalan keluar dan menyerang kami dari depan dan belakang, bukan? Kami tidak takut, bahkan mereka yang akan dapat kami basmi, Menteri itu belum begitu percaya kepada mulana, maka dia pun tidak mengatakan siasat yang sudah direncanakan untuk menghadapi perangkap musuh. Akan tetapi mulana memandang kepadanya dengan wajah serius. Ah, harap paduka jangan terlalu memandang rendah kepada saudara kembarku, si kulana itu. Ingatlah, dia adalah penasihat perang di Birma yang sudah banyak menggagalkan serangan dari pemerintah paduka. Dia cerdik, bukan main. Jangan dikira bahwa dia tidak akan memperhitungkan apa yang paduka rencanakan sekarang ini. Saya pun sudah dapat menduganya, benarkah? Nah, saudara mulana, kalau benar demikian, coba katakan bagaimana siasat yang telah kami rencanakan kata Menteri itu dengan suara mengandung penasaran. Mulana mengerutkan alisnya dan memandang Menteri itu. Agaknya tidak sukar untuk diperhitungkan, Taijin. Melihat betapa seorang pejabat tinggi seperti Taijin Maju sendiri memimpin pasukan, Hal ini membuktikan bahwa Taijin sudah tentu merasa yakin benar bahwa pasukan ini akan dapat membasmi musuh dengan mudah. Dan keyakinan ini sudah tentu hanya didasarkan oleh suatu kenyataan, ialah bahwa pasukan Taijin tentu jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan pasukan musuh. Kemudian, kemungkinan besar kedua adalah karena Taijin sudah mengetahui akan keadaan musuh, sehingga Taijin sudah dapat lebih dahulu mengatur siasat untuk lebih meyakinkan kemenangan itu. Siasat apakah yang paling baik untuk menyerbu pihak di suatu tempat tertentu dengan jumlah pasukan yang jauh lebih besar dari kita? Tak lain tentulah penyerbuan tiba-tiba dengan care pengepungan sehingga musuh takkan dapat lari lagi karena sudah dihadang dalam berbagai jurusan. Nah, dengan siasat itu, maka Taijin yang sudah pula memperhitungkan kemungkinan perangkap musuh di jalan terusan yang sempit, merasa yakin akan kemenangan pasukan Taijin. Bukankah demikian para perwira yang mendengar hal ini terbelalak dan Menteri Chang sendiri memandang kagum? Orang Birma ini memang lihai sekali, pikirnya. Mulailah dia percaya dan dia membayangkan kekhawatiran. Kalau saudara kembar orang ini, Kulana, juga secerdik itu, berarti Kulana sudah dapat menduga pula akan siasatnya dan tentu akan menghadapi dengan yang lebih hebat dan amat berbahaya pula. Saudara Mulana, perhitunganmu memang tepat sekali. Akan tetapi, kalau kami sudah mempergunakan siasat itu kini sarang pemberontak itu sudah terkepung, lalu apakah yang akan dilakukan oleh mereka? Melawan pun tidak ada artinya bagi mereka kata Menteri Chang Nada suaranya penuh kemenangan. Mulana memandang dengan serius. Wajahnya di bawah sinar api obol nampak seperti kedok yang tampan dan penuh rahasia, sepasang matanya bersinar-sinar dan mencorong. Semua itu benar sekali, Tai Jin, kalau yang memimpin musuh di sana bukan saudara kembar ku Kulana. Akan tetapi Kulana amat cerdik, pandai sekali dia dan mempunyai siasat yang penuh tipu muslihat. Dengan kekerasan, agaknya tidak dapat diragukan lagi pasukan Tai Jin akan mampu menghancurkan pasukan pemberontak. Pasukan paduka tentu merupakan pasukan pilihan dan lebih banyak dalam pengalaman bertempur dibandingkan pasukan mereka. Bantuan para tokoh sesat takkan ada artinya kalau dibandingkan dengan bantuan para pendekar kepada paduka. Akan tetapi ada dua hal yang mungkin belum paduka ketahui dan dua hal ini dapat merupakan ancaman bahaya besar yang bukan tidak mungkin akan membahasni pasukan paduka sendiri. Hem, sebelum kami mendengar penjelasanmu, perlu lebih dahulu engkau melenyapkan kesansian dan kecurigaan kami, Mulana. Kalau benar engkau ini saudara kembar Kulana, mengapa engkau hendak berhianat kepadanya sepasang meds menteri Chang kini mencorong ditujukan ke arah wajah orang Birma itu, penuh selidik. Mulana mula-mula menentang pandang mati itu, lalu menunduk, dan wajahnya berduka sekali. Tai Jin, kehidupan hamba sudah rusak, kebahagiaan hamba sudah hancur, semua disebabkan oleh Kulana. Kalau dia tidak memberontak di Birma, tak mungkin hamba kehilangan segala galanya. Sekarang, dia menghasut pemberontakan pula. Hamba, dalam kesempatan terakhir ini untuk menebus dosa-dosa hamba harus melawannya, menggagalkan usahanya itu. Terserah kepada Tai Jin dapat mempercaya saya ataukah tidak, menteri Chang mengangguk-angguk dan mengelus jenggotnya. Baiklah, sekarang jelaskan apa adanya dua hal yang kau anggap membahayakan itu. Memang Kulana tidak akan mampu melawan paduka dengan pasukan pemberontak yang tidak terlatih dan lebih kecil jumlahnya itu. Akan tetapi, hendaknya paduka ketahui bahwa dia adalah seorang ahli sihir yang amat pandai. Dia dapat mempergunakan ilmu hitam untuk mencelakai pasukan paduka. Saya tahu, bagi para pendekar yang telah memiliki Sien Kang yang kuat, tidak akan mudah terpengaruh oleh ilmu hitamnya. Akan tetapi para anak buah pasukan paduka dapat terpengaruh dan hal ini amat berbahaya. Pasukan takkan berdaya menghadapi ilmu hitam dan dapat melakukan hal semacam bunuh diri saja. Dan kedua, dan ini lebih berbahaya lagi, Taijin, Kulana pandai menggunakan bahan peledak dan dia telah memiliki bahan peledak itu dalam jumlah besar. Saya dapat membayangkan apa yang akan dilakukan dalam keadaan seperti sekarang ini. Tentu dia telah memasang bahan peledak di dinding bukit di kanan kiri jalan terusan itu. Kalau dengan kekuatan pasukan dia tidak akan dapat menangkan pertempuran, maka dengan bahan peledak itu, dia akan dapat meruntuhkan dinding di kanan kiri itu dan mengubur pasukan hidup-hidup mendengar ini. Menteri Chang mengerutkan alisnya dan diam-diam para perwira terkejut sekali, saling pandang dengan muka berubah. Kalau ucapan orang Birma ini menjadi kenyataan, akan terbasmilah pasukan mereka. Ah, kalau begitu, Han Lojin itu adalah matematik musuh yang sengaja hendak memancing kita memasuki perangkap maut teriak seorang di antara mereka. Akan tetapi, Mulana mengjeleng kepala. Aku sudah mendengar tentang Han Lojin itu, katanya kepada perwira tadi, dan dia bukanlah matematikulana, bahkan dia mengkhianati kulana, menteri Chang tertarik sekali. Saudara Mulana, ceritakan siapa Han Lojin itu dia seorang yang penuh rahasia, mula-mula muncul di sana hendak membantu kulana. Akan tetapi baru beberapa hari berada di sana, dia telah pergi lagi tanpa pamit, dan kini tahu-tahu dia berada di sini dan menceritakan semua keadaan pasukan pemerontak. Apakah dia memang orang kepercayaan paduka untuk melakukan penyelidikan ke sarang kulana, Taijin menteri Chang mengjeleng kepala? Tidak, dia datang dan membuka rahasia kedudukan para pemberontak. Juga rencana para pemberontak untuk bergerak mulai pada malam bulan Purnama, hal itu memang benar, Taijin. Kalau begitu, dia seorang pendekar yang hendak menentang pemberontakan dan membantu pasukan kerajaan. Saudara Mulana, kalau semua yang kau ceritakan dan kau perhitungkan itu benar, lalu menurut pendapatmu, apa yang harus kami lakukan? Apakah pertanyaan paduka ini berarti bahwa saya dipercaya dan diterima untuk membantu pasukan paduka? Saudara Mulana balas bertanya. Menteri Chang mengangguk. Kami percaya padamu dan suka menerima uluran bantuanmu, pejabat tinggi ini lalu memandang sekeliling kepada para perwira dan pendekar. Harap Cui ketahui bahwa sejak saat ini, saudara Mulana kami terima sebagai seorang pembantu kita dan kami percaya, semua yang hadir mengangguk. Nah, saudara Mulana, jangan sampai kehabisan waktu. Jelaskan apa rencanamu untuk menghadapi kemungkinan ancaman perangkap musuh itu yang dapat kita lakukan, begini, Taijin. Kalau benar perhitungan saya tentang siasat yang akan Taijin pergunakan, yaitu mengepung sarang pemberontak, siasat itu lanjutkan saja, benar perhitunganmu. Kami membagi pasukan kami yang jumlahnya 2.000 orang lebih menjadi 7 kelompok. 6 kelompok datang mengepung dari 6 jurusan, sedangkan kelompok induk ini menyerang dari depan dan memasuki jalan terusan itu, siasat yang baik sekali. Sebaiknya siasat itu dilanjutkan dan kita hanya menghadapi 2 kemungkinan yang akan membahayakan kita, seperti yang telah saya ceritakan tadi, pertama menghadapi ilmu hitam yang mungkin akan dipergunakan oleh Kulana. Kedua adalah menghadapi bahan peledak yang mungkin akan dipergunakannya pula untuk meruntuhkan 2 jinding bukit. Untuk itu, saya telah mempunyai care yang terbaik untuk menanggulanginya, apakah hengka seorang ahli sihir pula yang hendak melawan ilmu hitam Kulana dengan sihir? Tanya Menteri Chang. Mulana mengjeleng kepala. Biarpun saya pernah mempelajari ilmu hitam, namun dibandingkan dengan Kulana, saya akan kalah jauh. Akan tetapi saya telah mempelajari care-care untuk menolak dan memunahkan kekuatan ilmu hitam, Taijin. Harap mengutus anak buah untuk mencari dan menyembelih 3 ekor anjing hitam, menampung darahnya karena darah itulah yang akan dapat dipergunakan untuk memunahkan kekuatan ilmu hitam yang dipergunakan Kulana. Akan tetapi, anjing-anjing itu kita bawa saja dulu, setelah menghadapi ilmu hitam baru kita sembelih agar darahnya masih hangat dan belum membeku, seorang perwira lalu diutus untuk mengusahakan pencarian 3 ekor anjing hitam ini, di dusun-dusun yang tidak berjauhan dari tempat itu. Dan bagaimana untuk mengatasi ancaman bahan peledak yang akan meruntuhkan dua dinding bukit tanya Menteri Chang karena hal inilah yang dianggap paling berbahaya. Untuk meruntuhkan dinding-dinding itu, maka satu-satunya jalan hanyalah memasang bahan peledak di atas, dan bahan peledak itu diledakan dengan sumbu yang panjang, lalu dinyalakan. Karena itu, agar dibentuk regu-regu pemanah yang pandai yang dengan diam-diam akan mendahului pasukan dan mendaki kedua bukit di kanan-kiri jalan. Sebaiknya kalau dipimpin oleh pendekar-pendekar yang pandai. Tugas mereka untuk mencegah petugas musuh yang hendak menyalakan sumbu api bahan peledak, mendengar itu, Menteri Chang mengangguk-angguk dan para pendekar juga menyatakan kekaguman mereka. Segera waktu itu dibentuklah regu-regu pemanah yang dipimpin oleh para pendekar. Karena Menteri Chang menghendaki agar regu-regu ini benar-benar kuat dan akan dapat menggagalkan rencana jahat musuh yang mungkin akan meledakan dinding bukit, Maka dia menunjuk suami istri Chiang Sukiyat dan Kok Hwi Lian untuk memimpin regu yang mendaki bukit sebelah kanan, sedangkan regu yang mendaki bukit sebelah kiri, dipimpin oleh Chia Kui Hong, Chia Ling, dan Ken San Ho. Kelompok pasukan induk itu lalu melanjutkan perjalanan, dan Mulana sendiri akan memimpin regu yang bertugas menghadapi ilmu hitam dengan darahan Jing. Namun, tentu saja diam-diam Menteri Chang memerintahkan tokoh-tokoh pendekar dari Siauling Pai, Butong Pai dan yang lain-lain untuk mengamati dan menjaga Mulana, membayangi orang ini agar dapat bertindak kalau-kalau Mulana melakukan pengkhianatan. Malam bertambah larut dan pasukan induk itu bergerak maju dengan cepat karena tadi telah terganggu gerakan maju mereka oleh munculnya Mulana. Namun, kini dalam hati para perwira semakin tenang dan penuh semangat karena mereka telah mengetahui siasat busuk dan tipu muslihat musuh, juga mereka percaya akan kecerdikan Menteri Chang dan kegagahan para pendekar yang membantu mereka hi-hi lari sambil mengepal kedua tangannya, membentuk tinju yang keras, seperti kerasnya hatinya pada saat itu. Medebasin Kiliong. Hanya nama ini yang teringat terus olehnya, nama yang dimaki dan dikutuknya karena dia hampir merasa yakin bahwa Kiliong yang telah memperkosa Pek Eng. Bukankah Hon Lojin memberitahukan kepadanya betapa Kiliong merayu Pek Eng di dalam taman? Dan bukankah pemuda itu pula yang agaknya bertukar nama keturunan, dari Chiang Kesim, murid pendekar sadis yang telah murtad, melarikan diri meninggalkan pulau teratai merah tanpa pamit, bahkan melarikan pula banyak pusaka dari pulau itu? Siapa lagi kalau bukan Kiliong yang telah melakukan kekejian memperkosa, atau lebih tepat menggauli Pek Eng dengan menyamar sebagai dia? Siapa lagi kalau bukan Kiliong karena dialah orang terdekat di waktu itu? Bentuk tubuh Kiliong sama dengannya dan dalam kegelapan itu, tentu Pek Eng tidak dapat membedakan. Agaknya Kiliong telah mempergunakan kesempatan Jahanam itu, ketika dia melarikan diri karena takut terhadap diri sendiri yang hampir saja tergelincir ke dalam perjinaan bersama Pek Eng, lalu Kiliong menyelingap masuk dan melanjutkan apa yang baru saja dia tinggalkan. Jahanam hei hei marah sekali. Dua hal yang membuatnya marah sekali. Pertama karena pemuda itu telah menodai Pek Eng dan dengan demikian merusak kehormatan, harga diri dan kebahagiaan gadis itu. Dan kedua, pemuda itu telah mencemarkan nama baiknya, karena dengan perbuatannya itu, Pek Eng kini mengira bahwa dialah yang melakukannya. Keparat terkutuk kembali dia memaki. Dia harus dapat menangkap Kiliong dan memaksa pemuda itu untuk mengaku di depan Pek Eng bahwa dialah yang melakukan perbuatan keji itu. Kemudian, tiba-tiba saja wajah Pek Eng yang dibayangkan itu berubah menjadi wajah Ling Ling dan seketika dia merasa lemas. Dia berhenti lari dan melempar dirinya duduk di bawah pohon dalam hutan itu. Selaka serunya bingung ketika dia teringat akan juduhan Ling Ling bahwa dia telah memperkosa gadis itu. Tidak mungkin Ling Ling berbohong karena dia telah melihat sendiri keadaan gadis itu. Bertelanjang bulat di tepi telaga itu dalam keadaan lemas tak mampu bergerak karena ditotok orang. Jelas bahwa Ling Ling memang diperkosa orang semalam, dan gadis itu mengira bahwa dialah yang melakukan perkosaan. Keparat Jahanam dia memaki lagi, akan tetapi sekali ini makian tidak ditujukan kepada Kiliong. Siapakah yang telah melakukan perkosaan terhadap diri Ling Ling? Dan mengapa pula Ling Ling mengira bahwa dia pelakunya? Kenapa dalam waktu yang bersamaan, dua orang gadis yang telah direngut kehormatannya oleh orang lain, keduanya menuduh dia yang telah melakukannya? Sialan gerutunya gemas, akan tetapi juga ternyuh karena dia merasa kasihan sekali kepada kedua orang gadis itu. Dua orang gadis yang gagah perkasa, cantik manis, muda belia, bagaikan dua tangkai bunga sedang mekar semerbat, tahu-tahu dipetik orang secara keji, dan diri alah yang dituduh sebagai pemetik dan perusaknya. Dan dia pun, teringat akan orang-orang Butong Pai. Mereka ini pun menuduhnya memperkosa seorang murid wanita Butong Pai, bahkan mengira bahwa dialah Jai Hucat yang berjuluk Ang Hang Chu. Urusan dengan orang-orang Butong Pai ini dapat dia mengerti. Mereka itu salah sangka. Mungkin saja seorang murid wanita Butong Pai diperkosa oleh Ang Hang Chu, dan mereka menuduh dia sebagai Ang Hang Chu karena mereka melihat dia memegang sebuah mainan tawon merah dari emas, yaitu benda yang menjadi tanda-tanda dari penjahat cabul Ang Hang Chu, ayahnya. Ayah kandungnya. Dan kini, tiba-tiba saja Buk, Eng dan Ling Ling menuduh dia sebagai perusak keperawanan mereka. Tenanglah Hei Hei, tenanglah, dia menghibur diri sendiri. Dia harus berpikir masak-masak sebelum bertindak secara sembrono, hanya menurutkan emosi belaka, menurutkan kemarahan hatinya. Agaknya tersembunyi rahasia aneh di balik ini semua. Maka sebelum melanjutkan perjalanannya dan niat hatinya untuk mencari Kiliong yang dituduhnya sebagai pemerkosa atau perusak kehormatan Buk, Eng dengan menyamar sebagai dirinya, dia ingin memikirkan kembali segala yang terjadi baru-baru ini. Dia mengenang kembali peristiwa malam itu. Dia berada di dalam kamarnya ketika Han Lo Jin memanggilnya dari luar kamar. Kemudian mereka bercakap-cakap dan Han Lo Jin memberitahukan bahwa baru saja dia menghindarkan Buk, Eng dari rayuan maut Kiliong. Kemudian, sebagai tanda persahabatan dan perasaan kagum Han Lo Jin kepadanya, Han Lo Jin mengajaknya minum tiga cawan arak yang harum dan manis. Dia merasa khawatir. Setelah Han Lo Jin pergi, dia lalu memanggil Buk, Eng keluar dari kamarnya, diajak ke dalam taman dan dia hendak memperingatkan gadis itu dari bahaya rayuan Kiliong. Akan tetapi apa yang terjadi kemudian? Hei-hei mengerutkan alisnya, mukanya terasa panas karena malu dan dia mengepal tinju, sekali ini ingin dia menampar mukanya sendiri. Mengapa dia secara mendadak saja lalu seperti orang mabuk, terangsang oleh kehadiran Pek Eng yang demikian dekat dengannya? Kenapa dia seperti dimasuki iblis, merangkul dan menciurni gadis itu? Dan Pek Eng tidak melawan, bahkan pasrah saja, bahkan membalas rangkulannya dengan mesra, dengan penuh penyerahan diri. Hampir saja terjadi pelanggaran di dalam pondok taman itu.